Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kreatif handmade Oke video kali ini saya akan review ya sebuah project board seperti ini jadi buat yang suka elektronik ini pasti tahu ya untuk project board seperti ini nah ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah rangkaiannya atau uji coba sebelum membuat rangkaiannya di PCB nah penampakannya seperti ini ya jadi dibelakang sini ini ada seperti double tip ya Jadi kalau mau ditempel itu tinggal dibuka dan ditempel begitu ya untuk bagian depannya ini ada titik-titik ya jadi titik-titik ini khususnya ada di tengah sini ya untuk lubang yang ini ini terhubung ke bagian bawah ya jadi lubang-lubang yang ini ini terhubung ke bawah dan yang ini juga terhubung ke bawah ya jadi disini di tengah-tengah ini ini terpisah ya jadi dibagi dua begitu ini untuk bagian bawah atas ini untuk bagian bawah Nah seperti itu ya dan untuk yang paling bawah yang ada di sini ini nyambungnya ke samping ya jadi ya eh ini dibagi dua begitu nah ada yang ke kiri dan ada yang ke kanannya untuk bagian bawahnya jadi bagian bawahnya ini dibagi dua untuk kiri dan ke kanan Nah ini menyambung menjadi satu ini juga menyambung menjadi satu ya biasanya untuk bagian bawah di sini ini digunakan untuk power ya untuk plus dan minus ya jadi yang menyambung ke samping ini biasanya menggunakan plus dan minus nah disini saya akan mencoba ya untuk membuat sebuah rangkaian ya tahu untuk mengetes ya ini menyambungnya ke mana begitu ya sini saya ada selenoid door look ya jadi ini kalau kita hubungkan seperti ini maka dia akan otomatis eh tertarik begitu ya Nah seperti ini kita lepas dia akan keluar nah ini selenoid ya jadi seperti itu ini menggunakan tegangan 12 pol Nah untuk mengetesnya disini saya menggunakan air kabel jumper ya seperti ini dan kita hubungkan disini ya di bagian bawahnya yang terhubung ke samping ya Hai nah ini untuk min dan untuk plusnya Hai seperti ini ini kita akan coba ya jadi dia benar-benar terhubung ke samping yang ada di sini ya Nah seperti ini nah ini dia udah masuk ya supaya lebih jelas disini saya cabut ya seperti ini kecolok lagi yang kita taruh di atas saya lebih jelas saya sambung nah dia masuk keluar masuk keluar ya jadi ini terhubungnya ke samping nah lebih dari itu dia tidak terhubung ya Nah disini bisa dilihat ya jadi dia hanya terhubung untuk 55 lubang ini ya gitu nah disini dia terhubung nah disini saya akan coba ya untuk mengetes lubang yang ada di atas ya yang ada di sini yang terhubung ke bawah ya jadi disini untuk plus ini untuk minus ya kita tes nah disini di sini dia terhubung ya terhubung ya jadi ini terhubung ke bawah seperti ini ya Nah seperti ini dia terhubung kalau di bawah lagi itu dia tidak terhubung ya jadi papanya ini dibagi menjadi dua ya Oke disini saya akan mencoba ya untuk membuat sebuah rangkaian sini rangkaiannya rangkaian sederhana di mana saja ya Oke buat yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe jangan lupa ya di subscribe dulu ya supaya enggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya Nah untuk pembuatan rangkaiannya ini saya percepat ya karena rangkaian ini akan kita bahas di video-video selanjutnya nah nah disini saya menggunakan AC 7805 sebagai penurun tegangannya dari 12 pol menuju 5 pol untuk tegangan sensor sentuh TTP 223 nya nah ini dia sensor TTP 223 nya Oke langsung saja ya kita rakit terlebih dahulu di sini untuk minus dan di atas untuk tegangan plus 5 polnya ya kita ambilkan dari IC dan yang orang sebagai sinyalnya kemudian saya menggunakan transistor BC 547 kita berikan resistor satu kilo di bagian basisnya lalu kita siapkan sebuah relay 5 pol ya untuk relainya kita hubungkan ke ground dan 5 pol dari IC 7805 kemudian untuk bebannya di sini saya menggunakan selenoid door yang kita hubungkan ke tegangan 12 pol karena disini menggunakan selenoid dengan tegangan 12 pol jadi kita hubungkan dulu ya sini saya jumper untuk bagian groundnya supaya menjadi satu seperti ini Oke ini sudah jadi rangkaiannya kita berikan tegangan plus dan minus 12 pol nah langsung kita sentuh dia akan masuk kita sentuh lagi dia akan keluar jadi ini cocok sebagai pengunci pintu yang dimana kita bisa menyembunyikan sensor sentuhnya di suatu tempat yang hanya kita yang tahu Oke mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa ya nantikan video terbaru selanjutnya cara membuat rangkaian ini sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati